Sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama, tiga orang perempuan yang tergabung dalam komunitas Sri Kandi menggelar kegiatan sosial Jumat Berbagi. Kali ini kegiatan dilakukan di tempat pembuangan akhir Putri Cempo, Mojo Songo, Surakarta. Inilah komunitas Sri Kandi yang senantiasa melakukan aksi sosial Jumat Berbagi. Komunitas ini beranggotakan sejumlah perempuan yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan hartanya untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kegiatan Jumat Berbagi ini rutin dilakukan sejak tahun 2015 hingga sekarang. Meskipun personilnya hanya tiga orang, donasi dari berbagai pihak terus berdatangan. Pokoknya setiap Jumat kita rutin untuk berbagi setiap minggunya, tapi tempatnya kita beda-beda. Dari komunitas Sri Kandi itu sendiri berapa anggota yang ada? Kalau dulu sejak kita berdiri, sudah 2015 akhir ya, Kita dulu sekitar sepuluhan orang, tapi karena sudah ada tempatnya penjah-penjah, kita kadang kemarin dua orang, ya tinggal segini tiga orang, kadang empat orang donasi. Tapi donasi dari luar, ada yang cuma untuk donasi, kita yang bergerak. Donasi disalurkan di berbagai tempat secara pergantian, tergantung sasaran yang telah ditentukan. Kegiatan berbagi kali ini dilakukan di tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo, Mojosongo, Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, tim Liputan melaporkan.